Halo teman-teman, selamat pagi Kembali lagi dengan Pawon Mix Max Kali ini saya akan membuat Roti Arab Flatbread Bahan-bahannya 2 kg tepung terigu Saya kasih 1 sendok teh Baking powder Terus Ini ragi instant yang sudah saya larutkan Dalam air hangat kukuh Dan sedikit dengan Minyak sayur Kira-kira 2 kg Ini kira-kira saya kasih Setengah gelas Minyak sayur Kemudian kita campurkan sedikit dengan Garam dapur Langsung saja kita aduk sebentar Kemudian kita tuangkan airnya Maksud saya kita tuangkan Ragi instantnya Yang sudah Dilarutkan di dalam air Airnya ini saya tidak menakar ya Nanti kira-kira saja Kalau kira-kira adonannya kurang Kurang Lemes Dikasih air sedikit demi sedikit Kasih sedikit-sedikit Aduk sebentar Ragi instantnya semua sudah masuk Kemudian kita aduk Aduk-aduk sampai rata Pakai sendok dulu Setelah rata Kita adonin pakai tangan Kita adonin sampai rata ya Sampai benar-benar Tidak lengket di tangan Adonannya jangan terlalu lemas Juga jangan terlalu Keras Sebenarnya sih Kalau mau dikasih gula dalam adonannya Kasih 2 sendok makan gula Kalau tidak mau juga tidak apa-apa Biasanya kalau saya pakai Saya kasih gula Kali ini saya tidak kasih gula Setelah selesai Kita tutupkan selama 15 menit Agar adoninnya lemas Habis itu Kita bulat-bulatkan Dan kita pipihkan Oke teman-teman Setelah 15 menit Adoninnya kita Diamkan Kita bulat-bulatkan Sekitar sebesar Bola tenis Kita bulat-bulatkan seperti ini ya Kemudian kita taruh di loyang Kita lakukan Sampai adonannya selesai Dimana adonan yang pertama kali Kita bulatkan Kita taruh Kita pipihkan yang pertama kali Oke ya teman-teman Oke teman-teman Kita akan pipihkan Adonan yang pertama kali Kita bulatkan Kita pipihkan begini Pelan-pelan ya Sampai tipis Kira-kira Seperti piring Seperti piring Balik Dan pipih lagi Nah teman-teman Kira-kira setelah kita pipihkan Bulat seperti ini ya Kenapa saya pipihkan Tidak di atas meja Tapi saya pipihkan di atas Sania bulat seperti ini Karena saya ingin memastikan Kalau bulatannya itu Kalau saya memipihkan Pas Sebesar Sania ini Sebesar wadah ini Karena Tefal yang buat saya manggang Adalah sebesar ini Biar enggak kebesaran nantinya Langsung aja kita panggang ya Inilah roti yang kita panggang Setelah mengembang Kita bolak-balik ya Dua kali aja Kalau sudah seperti ini Siap Diangkat Dan ganti lagi yang baru Ya teman-teman Inilah Roti Yang sudah selesai Saya buat semuanya Setelah semuanya selesai Kita tumbuk seperti ini Kemudian kita tutupi dengan Kain Kalau bisa bawahnya Dikasih kain juga Biar Uapnya meresap ke dalam kain Agar tidak basah Tidak rusak rotinya Kemudian kita tutupi dengan kain Kain double gitu ya Dan biarkan Sampai dingin Kenapa kita tutupi dengan kain Karena Akan Bisa menjaga Kelembutan roti Dan tetap Dan tetap Tidak keras Tidak Tetap lembut ya Seperti ini Tari ya Kemudian Setelah kita Biarkan roti Ditutup dengan kain Sampai dingin Kita masukkan ke dalam Plastik yang bersih Tutup Plastiknya Jangan sampai ada Hawa Ada Udara di dalamnya Kemudian kita bisa Taruh di dalam Freezer Setiap kita mau makan Kita keluarkan sebentar Kemudian kita panasi Di atas Di atas Tefal Atau teflon Juga bisa dipanasi Di dalam microwave Selama 15 15 detik Atau 20 detik saja Sekian saja Video dari saya Selamat mencoba ya teman-teman Dan Jangan lupa Like, share, dan subscribe Juga komen Kalau ada pertanyaan Buat teman Dari teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa